Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian? Semua sehat? Sip, mantap! Kita semua dihebohkan atau dikagetkan dengan satu peristiwa yang luar biasa. Terjadi pada tanggal 30 April kemarin. Ada seorang anak ojol yang tiba-tiba meninggal dengan sebab yang sangat ekstrim. Yaitu karena racun cyanida. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap! Pada saat itu... Weh, gue dapat pemberitahuan tugas nih. Jadi sekalian gue mau sharing dikit ya guys. Sebenarnya gue saat ini sedang kuliah di satu universitas negeri yang bernama Universitas Terpuka. Jadi kan domisili gue ini di Bogor ya. Jadi ini mungkin lebih cocok bagi kalian yang berdomisili di Bogor dan sekitarnya. Kenapa gue memilih UT? Karena pertama UT itu memang universitas negeri yang besar ya. Kedua, UT itu berbasiskan belajar secara online. Jadi dalam pikiran gue kalau belajar secara online berarti gue bisa lebih mudah membagi waktu antara belajar dengan bekerja. Karena waktu belajarnya memang sangat fleksibel di UT. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata memang gue ini orangnya pada dasarnya itu pelupa guys. Kan namanya kuliah itu ada tugas yang harus dikerjakan, ada administrasi yang harus dibayarkan, ada pemilihan mata kuliah dan lain-lain. Itu karena kepadatan kegiatan gue, gue suka lalai gitu loh. Sampai satu ketika gue nemuin ada yang namanya kelompok belajar Bina Mahunika yang berdomisili di Bogor. Bina Mahunika ini bekerja sama dengan UT. Apa keuntungannya gue gabung? Wah banyak banget sih yang gue rasakan. Pertama dari soal administrasi pembayaran. Gue cukup transfer ke mereka, gak harus dateng. Mereka yang mengurus selanjutnya. Kedua adalah soal pemilihan mata kuliah ya. Ini banyak dialami oleh mahasiswa UT deh. Jadi untuk semester depan ini enaknya ngambil apa, ngambil apa gitu kan. Bina Mahunika ini memberikan pengarahan, bimbingan, dan bisa diajak konsultasi. Sampai mereka memberikan masukan tentang mata kuliah mana yang sebaiknya diambil. Jadi itu sangat mempermudah gue. Kemudian yang ketiga adalah soal mata kuliah yang menurut gue sulit gitu untuk dipelajari. Terutama yang hitung-hitungan ya. Bina Mahunika ini menyelenggarakan kelas tutorial tetap muka. Jadi disitu nanti kita ada kelasnya untuk ketemu dosen, untuk bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Cuman saat pandemi gini, tutorial tetap muka ini dilaksanakan secara online. Yang keempat, yang gue pikir ini yang paling epik ya. Jadi sifat lupa gue selama ini tertutupi dengan adanya Bina Mahunika. Gue lupa bayar administrasi, gue lupa ngerjain tugas, gue lupa apapun ya. Gue lupa tentang pendidikan. Mereka selalu setia mengingatkan gue kayak yang tadi barusan. Satu lagi adalah soal biaya untuk mengikuti kelas atau kuliah ya. Di bawah bimbingan Bina Mahunika ini. Ternyata biayanya sangat terjangkau. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa kepoin FB-nya dan kepoin juga Instagram-nya. Dan nomor telpon serta lokasi Google Map-nya udah gue taruh di deskripsi. Kalian tinggal lihat dan kalian pelajari. Karena ini benar-benar sangat memudahkan kita untuk kuliah. Ayo gabung Bina Mahunika. Kalau ada yang simple, ngapain dibikin ribet? Oke, kita lanjut ke story. Kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Saat itu ada seorang ojol yang beristirahat di sebuah masjid. Dia beristirahat di sebuah masjid yang bernama Jalan Gayam di kota Yogyakarta. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya. Wanita itu membawa sebuah paket makanan yang isinya adalah ternyata sate. Diketahui belakangan tuh ya, ternyata adalah sate. Wanita itu menyuruh si ojol ini yang bernama Pak Bandiman berusia 47 tahun. Untuk mengantarkan makanan sate ini ke perumahan Vila Bukit Asri. Dibangun Jiwo Kapanewon Kasihan Bantul. Dan diketahui belakangan itu adalah rumah milik Tommy. Wanita ini memaksa ya si ojol ini untuk mengantarkan paketnya tapi tanpa melewati aplikasi onlinenya. Dia minta secara offline aja. Jadi nih, gua kasih duit lu anterin aja. Nggak usah pakai aplikasi-aplikasian. Ditanya tuh si ojol, berapa biayanya ke perumahan itu? Si ojol bilang 25 ribu. Nah, si wanita ini langsung ngasih bayaran itu ke si ojol uang sebanyak 30 ribu. Dan dia bilang, udah ambil aja kembaliannya. Pak Bandiman pun berangkat ke rumah alamat yang dipesan oleh wanita itu. Saat tiba di rumah itu ya, ternyata penerima dari bingkisan ini bukan Tommy. Bukan seseorang yang dituju oleh wanita itu. Tapi adalah orang-orang yang berada di rumah tersebut. Nggak tahu saudaranya mungkin ya. Nah, orang itu tidak mengenal ini kiriman makanan sate ini dari siapa. Nah, hingga mereka pun menolak kiriman itu. Mereka malah memberikan makanan ini kepada si ojol aja. Kita nggak kenal ini dari siapa, Pak. Udah buat bapak aja deh, buat takjil, buka puasa gitu. Nah, Pak Bandiman ini kan ya dikasih makanan itu jelas seneng ya. Dia menerima makanan itu dan dibawa pulang. Pak Bandiman tiba di rumahnya dengan membawa takjil sate ini sebelum jam 5 sore. Kemudian sekitar jam 5 sore ya, anak kedua dari Pak Bandiman ini yang bernama Naba itu baru pulang dari TPA. Dia pulang dengan membawa bingkisan kudeg untuk rencananya buka puasa pakai kudeg gitu ya. Dia bawa ke rumah. Di rumah itu dia ketemu dengan ayahnya yang membawa bungkusan sate. Kebetulan Naba ini nggak suka dengan kudeg. Jadi dia bilang, wah asik nih makan sate ntar buka puasa. Pada saat berbuka puasa, dia pun langsung melahap sate itu bersama dengan ibunya. Jadi sate itu dengan bumbunya itu dipisah ya. Jadi nggak dicampur gitu. Setelah itu dicampur, ada juga sebagian sate yang tidak terkena bumbu. Nah, setelah mereka mencampur nih anak sama ibunya, mereka pun memakannya dengan lahap. Pada saat sedang makan, Naba ini merasakan kok pahit bumbunya. Terus dia merasa kerongkongannya ini sampai dadanya kerasa panas. Hingga dia pun langsung berlari ke kulkas, ngambil air es langsung diminum, untuk menghilangkan panas yang dirasakannya itu. Setelah minum air es ini, dia pun tiba-tiba langsung terjatuh ke lantai. Dan tidak sadarkan diri. Sementara itu ibunya, ibunya ini langsung muntah-muntah. Kemudian Pak Bandiman ini langsung membawa istri dan anaknya ke rumah sakit yang berada di Yogyakarta. Anaknya sesampai di rumah sakit itu sempat dirawat selama 15 menit doang. Setelah 15 menit, nyawa anaknya ini pun tidak tertolong lagi. Naba meninggal dunia. Nah, sementara itu istrinya, untungnya mungkin daya tahan tubuhnya lebih kuat kali ya daripada anaknya yang masih kecil itu. Dia pun selamat dari racun, mungkin racun gitu ya. Hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit itu. Pihak rumah sakit pun kemudian memeriksa apa penyebab kejadian ini. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa Naba dan ibunya ini keracunan. Dia keracunan dari bumbu sate yang dimakan mereka. Pasca pengumuman dari rumah sakit inilah berita ini menyebar cepat di media sosial. Sehingga viral seperti saat ini ya. Nah, kemudian Bandiman ini mendengar laporan dari pihak rumah sakit. Dia pun berinisiatif melaporkan hal ini kepada kepolisian Bantul atau Yogyakarta. Kepolisian pada saat itu segera bertindak cepat menyelidiki kasus ini. Hingga mereka menyelidiki makanan itu lagi dan mendapatkan kesimpulan dengan bantuan rumah sakit juga ya. Bahwa kandungan racun yang berada di bumbu sate itu adalah berjenis C. Pengumuman tentang bumbu beracun ini disampaikan oleh Asat Reskrim Polres Bantul AKP Ngadi pada hari Kamis tanggal 29 April. Polisi bertindak cepat hingga keesokan harinya. Hari Jumat tanggal 30 April. Polisi menangkap seorang wanita yang bernama Nani Apriliani Nurjaman berusia 25 tahun. Di rumahnya kelurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Bantul. Pada saat ditangkap tersangka ini tinggal sendiri di rumah. Jadi sebenarnya siapa ini Nani? Dan apa motifnya terus targetnya itu siapa? Fakta pertama adalah bahwa Nani ini sebenarnya bukan penduduk asli Yogyakarta. Dia adalah penduduk asli Majalengka. Fakta kedua target sebenarnya dari Nani ini adalah seseorang yang bernama Tommy. Tommy adalah anggota dari Polresta Yogyakarta. Selain itu terdengar kabar bahwa Nani dan Tommy ini sebelum si Tommy-nya menikah ya. Nani dan Tommy pernah menjalani hubungan khusus. Entah itu hanya pacaran atau bahkan semacam nikah siri. Dan ini telah ditindaklanjuti oleh atasannya di Polresta Bantul. Bahwa dia akan melakukan sanksi atau tidak kepada Tommy. Hal itu berkaitan dengan tidak adanya bukti tentang sudah dilakukannya nikah siri antara Nani dan Tommy. Karena tidak ada foto dan tidak ada bukti-bukti lainnya. Yang mengatakan bahwa mereka sudah menikah siri adalah RT setempat. Jadi kalau hanya berdasarkan omongan saja hal itu tidak bisa menjadi bukti kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada Tommy. Kemudian fakta ketiga, rupanya Nani ini sudah merencanakan pembunuhan Tommy ini cukup lama. Tepatnya pada tanggal 28 Maret ya, sebulan sebelumnya. Dia memesan secara online jenis racun yang bernama Sodium cyanida. Akan tetapi yang datang adalah Calium cyanida. Racun itu berjenis padat. Racun itu dibeli seharga Rp224.000 dan seberat Rp250 gram. Polisi masih mendalami apa inspirasi maksudnya ide Nani ini dari mana gitu loh. Dia membeli racun cyanida kemudian mencampurkan bumbu sate ini dengan racun. Itu masih diselidiki oleh kepolisian. Fakta keempat, itu terungkap bahwa Nani ini melakukan hal itu karena dia sakit hati kepada Tommy. Jadi selama ini rupanya Nani dan Tommy memang benar memiliki hubungan khusus. Terlepas dari mereka ini nikah siri atau enggak gitu ya. Yang jelas hubungan mereka sangat dekat. Dan Tommy mungkin mengkhianatinya dengan menikahi wanita lain. Bukan menikahi Nani. Jelas sakit hati. Siapapun kalau digituin sakit hati guys. Gue ngebayangin aja udah sembel. Gue udah istilahnya mungkin pasti sudah menyerahkan segalanya gitu ya. Fakta kelima. Jadi Nani ini adalah tipe wanita yang introvert. Introvert itu dia suka berdiam sendiri. Dia lebih nyaman untuk sendiri. Tidak berinteraksi dengan orang lain gitu. Pada saat itu Nani amat sangat gelisah yang luar biasa setelah mengetahui berita yang viral di media masa. Bahwa sasaran yang dibunuhnya itu ya salah alamat. Yang lebih parahnya lagi hal ini mengakibatkan meninggalnya orang lain. Apalagi yang meninggal adalah seorang anak kecil. Tapi mendengar kabar itu Nani bukannya kabur. Dasar dia introvert. Dia malah mengurung diri di rumah dengan kecemasan luar biasa yang dirasakannya sendiri. Selama pemeriksaan Nani ini juga terus menyatakan penyesalannya. Dia amat sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang tidak sengaja. Gimana ya perbuatan yang sengaja mau membunuh tapi tidak sengaja membunuh. Ya kayak gitulah ya. Dia sangat menyesalinya. Fakta keenam. Dari perbuatannya ini dia termasuk melanggar pasal KUHP nomor 340. Disitu disebutkan bahwa hukumannya adalah seumur hidup, hukuman mati, atau penjara paling lama 20 tahun. Kenapa dia dijatuhi pasal pembunuhan berencana? Karena memang runtutan dia untuk membunuh ini sudah terencana dengan rapi ya. Jadi saat menemui si Ojol, Pak Bandiman itu, dia pergi dengan menggunakan jaket warna krem. Kemudian setelah dia bertransaksi dengan Pak Bandiman, sang Ojol, dia langsung membuang jaket itu untuk menghilangkan jejak gitu. Maksudnya kalau dilihat orang itu kan beda lagi. Misalnya kalau ada orang lihat, oh Pak Bandiman ini transaksi dengan orang baju krem gitu. Padahal ada orang lain lagi lihat, oh si Nani ini pada saat kejadian dia pakai baju lain, bukan krem. Dia maksudnya begitu. Jadi berkamufasi gitu ya. Setelah dia membuang jaketnya, dia pun langsung berganti motor. Pinjam motor dari temannya, tukeran gitu. Dan juga pada saat bertemu dengan Pak Bandiman ini, Nani memakai jilbab. Padahal selama ini dia tidak pernah memakai jilbab. Jadi jelas-jelas ini adalah pembunuhan terencana yang sudah direncanakan dengan sangat rinci. Fakta ketujuh, diketahui bahwa ternyata Nani ini adalah karyawan dari salon ya. Potong rambut atau apa gitu kan. Disitu langganannya adalah Tommy. Dan si Nani ini rupanya awal perjumpaan mereka dan senangnya mereka ini dimulai dari salon itu. Sementara itu ada pelanggan lain yang bernama R. Dia ini menyukai Nani, tapi Nani tidak menyukai R. Tapi meskipun Nani tidak menyukai R ya, Nani ini sering curhat tentang masalah hubungan antara dia dengan Tommy. Nah si R ini bilang bahwa yaudah kamu kasih pelajaran aja buat si Tommy. Kamu racun dia aja dengan kalium cyanida. Saat itu R ini bilang hanya efek dari racun kalium cyanida ini hanya menimbulkan diare dan muntah-muntah. Jadi rencananya hanya untuk bikin jera saja gitu. Jadi kalau dari sini mungkin bisa disimpulkan bahwa Nani sebenarnya tidak berniat untuk membunuh Tommy. Mungkin ya, gue nggak bisa nyimpulkan pasti gitu. Cuman kalau dari pembicaraan ini sih begitu. Hanya diare dan muntah-muntah. Hingga hal itu pun benar-benar dilakukan oleh Nani untuk memberi pelajaran kepada Tommy. Ternyata segalanya berjalan di luar perkiraan Nani. Itulah tadi kisah yang lagi viral ya. Memang ini berhubungan dengan perasaan ya. Kalau perasaan memang segalanya itu kalau orangnya iman nggak kuat itu bisa melakukan hal-hal yang kejam juga bisa sih. Karena dia udah dibutakan dengan perasaannya yang kalang kabut, kacau balau. Dia nggak ada pegangan agama atau apa itu nggak ada gitu. Paling hikmah yang bisa kita ambil adalah kewaspadaan ya. Misalnya ada orang ngasih sesuatu itu kita jangan asal terima aja. Apalagi yang ngasih itu nggak tahu siapa. Terus masalah cinta ya kalau sebelum benar-benar nikah itu ya jangan terlalu napsu sih. Kalau napsu ya ujung-ujungnya gini. Kacau guys. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah hari ini. Semoga bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you. Anak keduanya yang bernana kemudian faktakan pada saat itu. Eh sekarang.